Halo hasil, sekarang gue review drama If you wish, open up nih Sebelum itu, jangan lupa ya Follow Twitter dan Instagram aku Subscribe, like, and comment juga ya Jangan lupa di nyalain loncengnya Biar date terus tentang drama Koreanya Jadi deh guys, komentar gue Setelah nonton drama ini Jadi awalnya itu udah pasti ya Alasan nonton, karena emang ada Ji Changwook yang main drama ini Dan juga ada si member SNSD yang makin lama Makin bagus banget dalam beracting Tapi dulunya emang dia bagus sih Dan ini makin bagus Dan kemistrinya tuh dapet banget Karakter Ji Changwook disini Beda sih sama drama sebelumnya Pasti lah, tapi disini emang Dia karakternya kan jadi pria yang sangar Terus sinis gitu ya Terus sosok gak peduli Tapi akhirnya dia bisa luluh Karena sikap orang baik Yang ada di sekelilingnya Jadi orang itu bisa berubah Karena lingkungannya Itu bener banget di drama ini Menurut gue ya guys Kalau kalian itu lagi sedih Atau lagi berduka Atau lagi Harus jagain orang yang sakit Saran gue Jangan nonton drama ini Karena ini tuh bener-bener Bikin sedih banget Ngeliat orang-orang yang ada Di masa terakhirnya Meminta permintaan Yang emang biar dia gak menyesel Gitu ya jiwanya Jadi dia Meminta suatu hal Kepada tim Jenny Untuk mengabulkan permintaan Terakhir mereka Sebelum meninggal Jadi ya guys Di drama ini Kalian tuh bakal ngeliat Gimana sikap orang yang Jadi nungguin pasien itu Dan gimana Orang yang akan ditinggalkan Atau meninggalkan Gitu kan Sebenernya apa sih Pilihan mereka Untuk membiarkan Si istrinya itu bahagia Dengan pria lain Atau gimana Nah Kalian bisa lihat Dari drama ini Itu bener-bener Terharu banget deh Ada pelajaran Yang diambil dari drama ini Jadi kayak Kita tuh dikasih tau Buat kalian yang masih hidup Untuk terus berjuang lagi Dalam kehidupan Jangan berpikir Orang lain itu seneng Pas kita gak ada Kalau lagi frustasi Kalian tuh kayak Harus tetep bertahan hidup Disini diceritain Si Kang Teisik ini Tuh awalnya Sebenernya pengen bunuh diri Gitu Karena Dia udah kehilangan Istri dan anaknya Terus dia juga sakit juga Jadi buat apa Kayak hidup Tapi Karena dia yang ngeliat Para perawat Di rumah sakit itu Berusaha untuk Penyelamatin dia Padahal itu gak Gak Dia kenal gitu ya Akhirnya dia ngerasa Oh ternyata Masih ada loh Orang yang berharap Dia hidup Dan Akhirnya dia punya Keinginan Untuk tetep hidup kembali Terus Di drama ini Kita tuh kayak Dikasih tau Gak bisa ngeliat orang Hanya dari luarnya aja Jadi disini Di awal episode itu Diceritain ada Satu pasien muda Yang ngerasa tuh Sakit Dan dia tuh Sebenernya terlalu Mengeluh Tapi emang bener-bener Sakit banget ya Kalau penyakit sangker itu kan Dan Dibalik semua Keceriaannya Pas dia lagi Sehat gitu Dia tuh punya Cerita sedih juga Dalam hidupnya Nah itu akan Diceritain Dan impiannya Simple Sebelum dia Meninggal itu Dia pengen bisa Bermain teater Dengan idolanya Dan gue pikir Dia tuh akan Jatuh cinta Sama si pemain teater ini Tapi ternyata Dia udah punya pacar Dan ada pacarnya itu Punya background Yang menyedihkan juga Menurut gue Dan ini Ben-bener bikin Memek banget Kalian mesti nonton Gimana penyelesaian Tim Jenny Untuk bisa Ngebuat impian Itu jadi nyata Setelah gue nonton drama ini Menurut gue Ini drama tuh Emang butuh modal banget ya Dalam hal Barang-barang Jadi ada scene gitu Jicangguk ini Harus ngerusakin mobil Dan emang Bener-bener Mobilnya tuh Rusak banget Dan ini Dipukulin pake Tongkat baseball gitu Ini tuh bener-bener Yang menurut gue ya Pasti modal banget Walaupun sebenernya Ini simpel sih Mengabulkan Keinginan Makhluk hidup gitu ya Karena disini Ada juga Pesan dari Anjingnya Jicangguk gitu ya Sebelum meninggal Itu tuh kayak Diliatin bagaimana Hati seorang Binatang Yang dipelihara Tapi dibuang Itu semenjedihkan Banget loh Disini tuh Kayak diliatin juga Seorang Jicangguk Yang sebenernya Keluar masuk penjara Tapi sebenernya Hatinya tuh baik Cuma emang Lingkungannya dia Ngebuat sikapnya dia Kan dingin Kayak begitu Disini dia tuh Punya anjing Yang emang Dia ambil Dari selokan Terus dia rawat Tapi akhirnya Anjingnya itu kan Emang punya penyakit gitu Dan Akhirnya tuh Dia harus perelakkan Anjing ya Tapi dia juga Pengen ngasih Kayak permintaan terakhir Anjingnya itu Seperti apa Dan diceritain kan Gimana awalnya Anjing itu Sebenernya bahagia Gitu kan ya Disini tuh kayak Ngasih tau Kalau kalian tuh Punya hewan peliharaan Kalau emang Udah gak mau ngurus lagi Tolong ya Jangan dibuang Gitu Kasih orang lah Gitu kan Dan Kalau bisa Kalian tuh Rawat dia tuh Sampai mati Karena anjing itu Bener-bener Sebenernya hewan peliharaan tuh ya Punya hati juga loh Punya pemikiran juga Sama majikannya Gitu kan Dan ini tuh Menyidihkan banget nih Menurut gue Untuk cerita Ini emang Bagus sih Kalau menurut gue Karena kita gak dikasih tau Bagaimana orang-orang yang Sakit dan Ingin memiliki Permintan teri Sebelum meninggal Sekarang gue akan Ngebahas Kemistri atau Acting dari Pemainnya Kalau menurut gue Tentang kemistri Gue tuh suka banget Sama yang namanya Actingnya Suyong ini Dia tuh bener-bener Natural banget Jadi Kalau main drama Masuk banget karakternya Jadi sebelumnya kan Dia jadi Kayak CEO gitu kan Disini dia jadi Wanita yang kuat Suka olahraga Terus dia juga Gak mau diremehin orang Gitu kan Walaupun sebenernya Hidupnya susah Tapi dia berusaha Untuk gak mau diremehkan Makanya tuh Dia sebelumnya tuh Kayak Tom and Jerry gitu Sama Ji Changwuk Tapi Akhirnya mereka akan Jatuh cinta Walaupun ini drama tuh Ratingnya rendah Ya mungkin karena Kurang mateng Tapi ini tuh Menurut gue Banyak banget pesan Dari drama ini Yang gue suka itu Ceritanya memang Haru biru banget Terus diliatin Kalau sebenernya itu Kita punya uang Tapi itu bukan Bikin kita bahagia juga Tapi ada banyak hal Yang membuat kita bahagia Walaupun tanpa uang Kita tuh sebenernya Bisa bahagia juga Dengan kebersamaan Orang-orang yang ada di seliling kita Dan orang-orang yang menyayang kita Dan orang-orang yang memberikan Perhatian kepada kita Nah Itu sebenernya Membuat kita bahagia juga Sebelumnya kan Di Cangwuk Dikasih lihat Kalau dia tuh Bisa nginep di hotel mewah Beli mobil yang mahal Dengan uang-uangnya Tapi dia gak bahagia Disini kita bisa ngeliat Dengan kita makan bar sama Terus ada orang yang Memperhatikan kita Keadaan kita Care sama masalah kita Bisa saling sharing Itu adalah Suatu hal yang paling bahagia Di dunia Ada satu scene Yang menurut gue Bikin Apa ya Mengharu biru juga Dan bikin Sedih juga Bikin terharu banget ya Disini ada satu pasangan Yang sebenernya ternyata Gue baru tau Dia tuh suami istri Tapi istrinya tuh Kena demensia Jadi dia tuh lupa Kalau dia tuh udah punya suami Sementara suaminya tuh Ngikutin si istrinya tuh Dari belakang Karena dia tuh Gak mau Istrinya tuh Ngerasa Kalau dia tuh Orang asing Tapi pas sampai rumah Dia baru masuk Terus istrinya tuh Nanya Kok lo ada di rumah ini Gitu kan ya Terus suaminya tuh Cuma bilang Lo liat ya Tulisan yang ada Di sekeliling Tembok rumah Gitu kan ya Atau di depan Kulkas Dan dia baru sadar Kalau Si kakek itu Adalah Suaminya Pokoknya ya guys Kalian mau nonton drama ini Ini tuh drama Bener-bener Punya banyak pelajaran Buat kita yang masih hidup Oke guys Bahasan tentang drama ini Pokoknya kalian Kalau emang Suka sama actingnya Cijangguk Kalian mesti nonton Karena emang disini Bener-bener Banyak banget Pelajaran yang kita ambil Dan juga ada Artis Indonesia Yang main Di drama ini Kalian mesti liat ya Oke guys Terima kasih yang nonton Nanyo ngasio Kamsahamida Sampai jumpa Di review lama selanjutnya Selamat menikmati Nanyo ngasio